Intro Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Nur Iza Razak dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Universitas Gajah Mada menjadi pusat perhatian. Setelah badan eksekutif mahasiswa memberikan gelar kontroversial kepada Presiden Jokowi Dodo. Gelar tersebut tidak lain adalah alumni memalukan. Gelar ini diberikan sebagai bentuk protes mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah. Lantas seperti apa tanggapan dari badan eksekutif mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanudin? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Aksi kontroversial ini terjadi dalam suasana ketegangan antara mahasiswa dan pemerintah. BMUGM menilai beberapa langkah yang diambil oleh Presiden Jokowi tidak sesuai dengan aspirasi rakyat. Kontroversi alumni memalukan terus menarik perhatian opini publik. Sebagian menyatakan dukungan terhadap mahasiswa yang berani menyuarakan kritik, namun tak sedikit pun yang menilai gelar tersebut sebagai tindakan yang berlebihan. Saat ini gelar alumni memalukan terus menjadi topik pembicaraan di berbagai lapisan masyarakat. Seiring berjalannya waktu, kita akan melihat bagaimana peristiwa ini mempengaruhi dinamika politik dan hubungan antara pemerintah dan mahasiswa. Ya sebenarnya kalau emang melihat dari sudut pandang seorang pemimpin yang mendapatkan kritikan personal, kan sebenarnya kritikan itu tidak punya tatanan yang resmi itu bagaimana cara mengkritik. Dan kritik itu punya berbagai macam cara yang tergantung individunya menyampaikan. Ya saya kalau pemimpin maksudnya sudah menjadi resiko mendapatkan segala macam kritik dengan bentuk dan gaya apapun. Sebenarnya begini, kalau kita lihat kan pasti ada pemerintahan-pemerintahan tersendiri lah. Terlepas dari pro kontra maupun plus minus kepemimpinan Jokowi, ya pasti kan ada tetap pihak yang merasa bagus, ada yang enggak. Ya menurut saya dengan lontaran dari ketua BEMU Game itu ya hanya, ya pasti yang setuju dengan hal itu orang-orang yang kontra atau merasa terlalu banyak minus kepemimpinannya dari Pak Jokowi. Sedangkan yang tidak setuju dengan argumen itu atau kritikan itu ya orang-orang yang merasa banyak plusnya dan sepakat atau berpihak dengan kepemimpinannya Pak Jokowi, gitu aja. Sebenarnya sampai sejauh ini kan semua kritikan yang udah ditujukan kepada Pak Presiden Jokowi ini, ya sebenarnya dia tidak pernah melontarkan suatu statement yang tentang dia harus klarifikasi dan lain-lain ya sampai sejauh ini gitu. Tapi ya, kayaknya rata-rata yang membuat ada beberapa kritikan dari kalangan akademisi maupun mahasiswa sampai ada proses hukumnya dan lain-lain, saya rasa itu dari pendukung-pendukungnya kan, bukan dari Presidennya sendiri. Cuman saya tidak tahu juga apa yang ada di balik itu, namun ya sejauh ini ya dia kalau ada kritik 10 tahun ini ya gitu-gitu aja. Sebenarnya begini, kalau mau menjawab tentang bagaimana dialog yang harus dibikin, kalau saya sebenarnya tidak perlu ada kesepemahaman antar keduanya gitu, karena ya sudah bagiannya pemimpin pasti dapat kritik dan ya seseorang yang merasa tidak setuju sudah bagiannya juga untuk mengkritik gitu. Jadi kesepemahaman yang mereka itu sebenarnya nggak, ya akan berdampak apa juga gitu. Kalau ujung-ujungnya hanya jadi tempat klarifikasi, ya nggak jauh beda sama masalah-masalah yang selebriti aja berarti. Ya pandangan saya, kalau saya ya pribadi sebenarnya, kalau saya ada di posisinya mungkin saya akan mengatakan dengan diksi yang berbeda lah, dan mungkin jauh lebih humanis gitu. Bukan berarti saya takut sama pemerintah dan lain-lain, cuma ya saya memilih gaya itu. Kenapa? Karena biar saya lah sendiri yang mengajarkan. Sebagai salah satu orang yang harus menjadi contoh, ya saya harus mencontohkan bagaimana konstruktifnya berbicara, konstruktifnya mengerti tentang kebebasan, baru saya lontarkan dengan baik gitu. Karena saya rasa kalau cuma mau marah-marah selain viral, apalagi sih yang harus dicari. Ya palingan itu aja kan. Sedangkan setelah itu apa basisnya lain. Karena kalau kita mau bahas yang banyak itu kan, ya contoh Pak Presiden Jokowi ini kan dibilang katanya ijazahnya palsu. Ya kalau dibilang alumnus yang menjijikan, berarti kan berarti dia alumnus, berarti ijazahnya nggak palsu. Ya jadi gitu-gitu aja terus serangan-serangannya gitu. Jadi kenapa sih kita nggak nyari hal-hal yang memang kritikanya berbasis riset data, katakan secara konstruktif sebagaimana kita mahasiswa. Kayak gitu. Dalam sebuah konferensi pers, Presiden Jokowi Dodo memberikan tanggapannya terhadap gelar tersebut. Ia menyatakan bahwa setiap pemerintahan akan selalu dihadapkan pada kritik. Namun penting untuk tetap fokus pada pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Direktorat Kemahasiswaan dan Penyiapan Karier Universitas Hasanuddin menyelenggarakan UNHAS Karier Program yang kelima dengan tema Langkah Pertama Menuju Karier Impian Anda. Career Center UNHAS, CDC UNHAS, Direktorat Kemahasiswaan dan Penyiapan Karier menyelenggarakan Hasanuddin Career Program Batch 5 dengan tema Career Preparation, First Steps Toward Your Dream Career. Acara ini diselenggarakan di gedung IPTES UNHAS Kamis 14 Desember 2023 pukul 8 pagi. Acara ini bertujuan untuk menyediakan wadah bagi calon alumni, mahasiswa tingkat akhir hingga fresh graduate. Hasanuddin Career Program Batch 5 ini menghadirkan dua pemateri. Gali Ari Prayugo dengan materi Being a Productive Person A Cornerstone of Build a Career Plan memberikan contoh penerapan Ensure Matrix. Selain itu, pemateri memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan apa yang akan dilakukan jika bisa bertemu masa lalu. Skala prioritas penting diterapkan untuk menjadi produktif. Jadi intinya ini adalah sebenarnya bagaimana teman-teman bisa memanage aktivitas-aktivitas yang dilakukan. Kan banyak tuh aktivitas yang dilakukan. Jadi kita cuma membantu bagaimana caranya menggunakan tools supaya lebih produktif. Jadi ada aktivitas-aktivitas yang mungkin sekiranya tidak diperlukan, itu bisa di-delayed dan jadi lebih produktif lah istilahnya. Lebih efektif dan efisien gitu. Contohnya begini, setiap orang punya beda-beda ya. Menilai bagaimana produktif atau enggaknya gitu. Tapi mungkin kita bisa melihat dari kuantitasnya. Mungkin yang kalau misalnya sering nongkrong, misalnya setiap hari nongkrong kayak gitu kan, itu bisa dikurangin dan lain-lain. Karena nongkrong itu penting juga sebenarnya. Cuman dalam arti yang kita produktif dalam mencapai tujuan utama, itu perlu ada yang namanya kita selektif. Prioritas yang harus dilakukan. Karena waktu itu terbatas, akhirnya harus ada yang dihilangkan atau dikurangi kuantitasnya. Lebih seperti itu sih sebenarnya. Pemateri kedua, Cipta Ceperdana yang membawakan materi Succeeding in Job Interview. Cipta yang merupakan presenter TVRI Sulsel. Dalam pemaparannya, ia menjelaskan kiat sukses menghadapi interviewer, mulai dari pra-interview, the day, hingga pasca interview. Oke, jadi yang paling penting karena di dalam sesi interview ini akan lebih banyak melibatkan komunikasi. Nah, sehingga juga kita perlu untuk mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan yang bisa saja muncul yang akan diajukan oleh interviewer. Nah, makanya sekarang sebenarnya sudah sangat luas ya cari informasinya ya. Bisa di YouTube, TikTok, atau mungkin tinggal searching aja di Google gitu ya. Akan banyak sekali muncul pertanyaan-pertanyaan yang biasanya diajukan oleh interviewer. Intinya adalah persiapan yang matang adalah kunci, apalagi untuk fresh graduate. Dan untuk fresh graduate juga kadang-kadang pasti akan ditanyakan soal pengalaman gitu ya. Nah, ini jangan takut juga untuk menjawabnya ya. Karena tidak mesti pengalaman pada saat bekerja ya. Karena memang ya sebagai fresh graduate ya pasti belum punya pekerjaan gitu ya. Nah, sehingga yang bisa dijual adalah kegiatan-kegiatan yang kita lakukan pada saat masih berkuliah. Nah, itu juga pasti akan bisa memberikan value yang lebih ya. dibandingkan dengan fresh graduate, fresh graduate yang lain. Oke, nah kalau misalkan ya ditanya gitu ya, apakah HR, gimana nih caranya HR akan memilih ya dari semua fresh graduate yang ada. Nah, pasti akan dilihat dari yang menonjol ya. Tadi saya sempat berbagi juga. Salah satunya misalnya adalah dari segi looks ya, pakaian. Nah, kita mungkin lihat dulu nih logonya, logo brandnya ini dominan warna apa. Terus kita datang menggunakan warna yang mungkin menggambarkan logo perusahaan tersebut. Nah, itu kan juga bisa menjadi sesuatu yang menonjol gitu ya. Karena kita cukup paham, wah, ternyata dia looksnya ini diselesaikan dengan logo brand. Misalnya kayak gitu. Nah, kemudian juga agar berbeda dengan fresh graduate yang lain, nah, kita juga perlu harus memiliki sesuatu yang khas gitu ya, atau mungkin yang menonjol. Ya, misalnya kita pernah dulu waktu semasa kuliah itu pernah jadi MC atau mungkin terlibat di organisasi. Nah, sehingga itu akan bisa memberikan value yang lebih. Nah, intinya kita harus tahu apa kelebihan yang kita miliki, apa kekurangan yang kita miliki, dan harus tahu juga apa nih yang harus kita tonjolkan di depan interviewer, sehingga akan membedakan kita dengan fresh graduate, fresh graduate calon karyawan yang lain. Dalam sisi diskusi, terlihat antusias para peserta kelas karir. Dalam memberikan berbagai macam pertanyaan kepada pemateri. Acara ini ditutup dengan sesi foto bersama. Dalam rangka mempersiapkan anggota muda sebagai kadar penerus yang adaptif, solutif, dan berjiwa intelektual, Badan Pengurus Harian Himpunan Mahasiswa Ilmu Keperawatan, Fakultas Keperawatan Universitas Hasanudit, menggelar kegiatan unggulan, yakni Lampion, Leadership Camp and Art Appreciation. Leadership Camp and Art Appreciation, atau Lampion, merupakan kegiatan yang dilakukan di luar ruangan dengan konsep kegiatan lapangan yang bertujuan untuk menjalin hubungan keakraban dengan keluarga Himika FKPUH. Lampion juga sebagai bentuk pengimplementasian nilai-nilai yang telah didapatkan oleh anggota muda selama proses pendampingan dan pembinaan berlangsung. Pembukaan kegiatan Lampion ini dihadiri oleh seluruh mahasiswa baru Ilmu Keperawatan dan perwakilan pengurus seluruh organisasi KEMAF Kepuha. Kegiatan ini berlangsung Rabu 13 Desember 2023 di Ruang KP106 Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin. Kegiatan ini dibuka oleh Sambutan Akbar Harissa S. Kepner PMN-CMN selaku perwakilan Kepala Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin. Selain itu kegiatan ini juga dilaksanakan sebagai bentuk apresiasi seni sekaligus mengembangkan bakat yang dimiliki oleh anggota muda. Sejak pelaksanaan Lampion di tahun kemarin terlihat peningkatan signifikan dalam kepemimpinan dan kreativitas anggota muda Himika FKPUH. Beberapa kader berhasil menunjukkan bakat luar biasa mereka dalam berbagai bentuk seni sementara yang lain mampu mengaplikasikan keterampilan kepemimpinan yang diperoleh dalam kegiatan sehari-hari mereka. Sakinah Rashada selaku Ketua Panditia Lampion menjelaskan bahwa kegiatan outbound ini akan berlangsung di lapangan Andalas Dusun Harapan Benteng Gajah Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros Sulawesi Selatan. Kegiatan ini akan berlangsung selama dua hari sejak 15 hingga 16 Desember 2023. Kegiatan ini mengangkat tema Rise the Spirit Create a Leadership Hilangkan Perbedaan Satukan Kebersamaan Tema ini mengajak untuk merayakan keragaman memanfaatkannya sebagai kekuatan dan membangun fondasi yang kuat untuk menciptakan pemimpin-pemimpin masa depan yang tidak hanya berkualitas tetapi juga mampu memimpin dengan menyatukan keberagaman menuju prestasi bersama. Dalam wawancaranya Raden berharap melalui kegiatan ini mampu menghasilkan kader yang memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi dan mampu mengakrapkan mereka dengan anggota kema lainnya. Lampion bukan hanya sekedar kegiatan tetapi merupakan perjalanan pengembangan diri yang berkesinambungan. Dengan keperlanjutan kegiatan semacam ini Himi KF Kepuha berkomitmen untuk terus melahirkan kader-kader unggul yang siap mengungkir prestasi di dunia keperawatan. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan UNAS Daily hanya di UNAS TV. Saya Nur Riza Razak beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!